Berkarya itu sebuah kebutuhan, kita makan. Ketika kita tidak membuat kerja, atau membuat sesuatu, kita membuat sesuatu, kita berstres. Setiap gue melukis, gue curhat. Itu adalah ide yang gue serap, gue tuangin ke lukisan. Dan itu, in a way, itu adalah sesuatu berbicara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi, sebenarnya, gue baru merasakan bahwa, membuat karya itu bukan seperti, kita hanya mencoba objek yang sama. Pantikan sesuatu, ilustri sesuatu yang tidak ada di dunia sebenarnya. Karya itu sesuatu yang lu lihat di luar biasa. Makanya gue dari situ mulai membuat karakter gue sendiri. Dan itu prosesnya panjang. Gue mencoba, kayak fans-fansi dari banyak seniman, gue mencoba untuk mengambil elemen ini dan elemen sana. Gue pernah pameran di Venice, di US, di DC, di Lithuania, Spain, Valladolid, Madrid, Singapore, ICADA, Hong Kong, Australia, Malaysia. Ketika gue menciptakan kerjaan gue, meskipun gue tidak ada di sana, artwork itu adalah representasi gue. Jadi, orang-orang bisa melihat apa yang ada di dalam kepala gue. Dan akhirnya terbentuklah ada HH series. In a way, HH series itu menyebabkan masyarakat. Mulai dari humor. Humor itu sangat menarik, karena humor itu banyak elemen. Ada elemen politik, ada elemen mockery, ada elemen commentary. Banyak banget. Gimana kalau misalnya gue membuat loving figure, dengan different kind of activities. Jadinya, it's really interesting and repeated. Dan ini seru banget, men. Kayak, you paint on freaking fridge. Kayak, how it's gonna be. Gue membuat konsep dimana, fridge tapi, it doesn't look like fridge. Problemnya adalah, kalau misalnya canvas, itu flat kan. Karena itu 3D dimensional, gue harus melihat sisi kanan, atas, bawah. Dan, karena retro, fridge-nya, gue mencoba untuk menggambungkan dengan, konsep yang retro juga gitu. Basicnya itu, gue suka banget main-mainan ya. Since I was younger, I grew up with toys, with games, and it's rooted in my subconscious. Jadinya, itu yang membuat gue terinspirasi. gue membuat kayak robot ini, karena, I felt that, this is something that is attached, with my personal. But yet, it's also connected with, the elements. Dari si, kulkasnya sendiri gitu. Dari bentuknya dan segala macam. Biasanya gue buat lukisan robot, as an object-nya. This is the packaging of the robot. People can see from the three-dimensional. You know, like from the 360 degrees. Jadi, pembawaan konsepnya tuh, pas banget dengan medium materialnya gitu loh. Gue, sebelum kalo ngelukis kan, gue jarang namanya sketch saya. Seperti exceptional for this. Gue trace dulu, gue sketch. Dan gue itu, very like, picky with the colors. Jadi, color composition-nya, gue harus atur. I control, amount of the thickness of the painting, the paint and other stuff. Ya, konsepnya, jadi sebenernya yang mau gue convey dari, dari artwork ini, lebih ke arah memory. Nostalgia. Ini kan kalo ngomong retro, retro, it's like, it's a 70s or something. To look back to memories, how this become your, your competency during your childhood. Karena robot Tinto ini, bener-bener yang ke-idu tuh, it was hit. tapi sekarang, it's become something vintage. You know, it's become an artwork itself. That's how this fridge, that I want to represent. The normal fridge, will just remain as a fridge. But this one, is a memorable fridge, that people will always remind. It's a part of the artwork. It's a life. So, it speaks to you. Persoal terdalamnya adalah, bagaimana kari gue itu bisa useful, as inspiration, and as a conveying messages, bagaimana kari-kari gue itu, a life reminder, of social life, and the most important one is statement. as a human. We are a creator. We always create. I want people to appreciate art, even more.